Selamat sore, Pak Alam Syahat Pak, kita akan berbicara mengenai Bansos di tengah himpitan pandemi, itu tema saya sore hari ini Dan tentunya mungkin ada banyak sekali yang bertanya-tanya teman-teman juga yang belum terlalu mengenal apa itu sebenarnya Ombudsman Mungkin Pak Alam Syah boleh sedikit menjelaskan tentang apa itu Ombudsman, kemudian tugas pokok, dan mungkin sedikit contoh yang bisa diberikan Silahkan Pak Iya Riza, saya mungkin harus menjelaskan Ombudsman itu adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 37 Yang tugasnya mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik Jadi dia memang khusus dibentuk oleh Undang-Undang untuk mengawasi itu Kita ada 9 orang pimpinan di sini dan masing-masing berbagi sektor Yang dilakukan adalah apabila ada warga yang mengadu ke kita dan kemudian kita lihat hal tersebut memang ada masalah Kita sebut biasanya istilahnya maladministrasi Maladministrasi itu adalah apabila penyelenggara pelayanan publik kadang-kadang menyimpang dari aturan Melakukan penundaan berlarut dan lain sebagainya Nah itu bisa dilaporkan ke Ombudsman dan biasanya kemudian kita periksa apakah betul memang ada maladministrasi Kalau dia memang terbukti biasanya kita minta lakukan perbaikan Nah tidak jarang sampai kita menerbitkan rekomendasi Tapi umumnya biasanya setelah kita undang, kita panggil, diskusi Kadang-kadang perbaikan dilakukan pada saat itu juga sehingga bisa lebih cepat, lebih bagus Nah itu yang dilakukan oleh Ombudsman Reza Dan sebagai contoh kadang-kadang kita menerima dalam situasi normal nih ya Ada ibu yang datang ke Ombudsman mengatakan bahwa sudah 2 tahun sertifikat tanahnya tidak jadi-jadi juga Nah biasanya kemudian kita proses, kita panggil apakah betul Oh ternyata kadang-kadang ada persoalan tentang tanahnya yang overlap Maka kita minta diperbaiki ukurannya dan kemudian terbit Ada yang kadang-kadang setelah kita panggil dalam sebulan terbit Tidak tahu kenapa, mungkin dulu aparat yang bersangkutan agak abai gitu ya Itu yang kadang-kadang banyak sekali laporan-laporan begitu Dan hampir tahun lalu kita hampir mencapai 10.000 laporan dari warga negara yang dilaporkan Ombudsman Nah dalam situasi COVID ini juga beberapa waktu lalu kadang-kadang ada laporan yang harus kita respon dengan cepat Itu menyangkut orang mau masuk rumah sakit Dia sudah punya gejala Tidak dapat rumah sakit gitu ya Sampai 2 hari Cukup melelahkan juga Tapi ya apa boleh buat Situasi kita memang serba darurat Dan memang Ombudsman tugasnya begitu Terima kasih untuk penjelasannya Pak Alamsyar Saya akan juga masuk ke pertanyaan berikutnya tentang sebenarnya di tengah situasi pandemi COVID seperti ini Karena memang sesuai dengan tema kita yaitu Bansos di tengah pandemi, di tengah wabah gitu ya Di tengah impitan wabah Sebenarnya kita tahu banyak sekali hal yang sedang dilakukan oleh pemerintah Terutama pemerintah pusat maupun daerah tentang bantuan sosial dan lain-lain Nah mungkin sejauh ini adakah temuan-temuan yang dianggap cukup signifikan oleh Ombudsman sendiri Terkait dengan pengawasan dilakukan di lapangan mungkin Tentang penyaluran bantuan sosial ini Karena tadi Pak Alamsyar menyebutkan tentang banyak sekali juga pengaduan-pengaduan misalnya terkait tanah Tapi mungkin khusus di tengah wabah seperti ini Apakah ada temuan yang cukup signifikan Pak Alamsyar? Ya, paling banyak biasanya orang merasa bahwa Kenapa kok saya tidak dapat bantuan Saya merasa tetangga saya dan saya sama nasibnya Tapi kok saya tidak dapat Dan setelah kita cek misalnya ternyata Memang yang bersantuan datanya tidak ada di dalam daftar Kenapa? Karena memang daftar yang ada selama ini yang digunakan adalah data pada saat situasi normal Nah gitu yang seringkali terjadi di dalam bantuan sosial Di beberapa daerah ada yang wali kota atau gubernurnya cukup berani Sudah yang penting tidak ada dalam daftar dia layak kasih dulu kita perbaiki data sambil berjalan Ada juga Pemda yang takut Nanti saya dianggap memberikan ke yang tidak berhak Saya akan diperiksa polisi dan lain sebagainya Jadi campur aduk dan kadang-kadang kita harus yakinkan betul bahwa Yang penting jangan telat Orang harus bisa makan Karena apa? Karena pembatasan sosial itu intinya adalah orang di rumah Bukan bagi-bagi bantuan sos Itu kan cuma konsekuensi saja dari orang harus di rumah Kira-kira gitu Itu yang paling sering Data ada juga yang kok saya dapat Saya ini tidak patut loh Saya mampu gitu ya Nah kadang-kadang ya kita ingatkan supaya data diperbaiki lagi Begitu Kalau koreksi kalau saya salah Pak Tapi sebagai pengawas kebijakan-kebijakan publik Begitu ya Kira-kira kalau saya boleh ambil secara singkat gitu Dari pengaduan-pengaduan atau temuan-temuan yang tadi dijelaskan oleh Pak Lamsyah Adakah fungsi Ombudsman kemudian bisa memberikan rekomendasi ke pemerintah pusat tentang Atau ke pemerintah daerah misalnya terkait dengan ini loh Penyaluran yang ini sepertinya pendatangnya tidak berjalan dengan baik Apakah sudah dilaksanakan mungkin Tata laksana-tata laksana yang baik Seperti apa dan lain-lain gitu Apakah boleh memberikan rekomendasi atau seperti apa sistem kerjanya Pak Lamsyah Ya Ombudsman itu bisa Satu dia menyelesaikan case by case Atau kalau dia lihat ada problem yang sifatnya mendasar gitu ya Kebijakan Kita boleh memberikan saran atau rekomendasi tadi Untuk perbaikan Namun demikian biasanya dalam situasi yang sangat cepat seperti ini Kita lebih mengutamakan persuasi langsung ke pemerintah daerah Kecuali untuk hal-hal yang sifatnya lebih makro Seperti kemarin saya minta supaya Bansos dikonsolidasi saja Jangan pecah-pecah gitu ya Baik Kita mulai minggu ini tadi ketua Ombudsman sudah merilis Bahwa kita membuka posko pengaduan supaya bisa lebih banyak dan lebih cepat Jadi masuk ke Ombudsman kita deliver ke penyelenggara terus kita pantau dia perbaikannya Dalam hitungan jam hari gitu ya supaya bisa selesai Boleh saya tahu tentang posko ini Pak Alam Syah Jadi posko ini bisa diakses oleh masyarakat atau bagaimana? Bisa diakses oleh masyarakat online gitu ya Online? Dengan Nomornya ada Bisa dibuka di website Ombudsman Di situ orang akan dapat Dan di semua perwakilan kita akan segera merespon ketika ada keluhan-keluhan masuk ke situ Kita terpaksa melakukan ini Boleh saya tahu di mana alamat website-nya mungkin? Boleh di-share? Alamat website-nya Ombudsman.go.id Silahkan dibuka di website Ombudsman.go.id Di situ nanti sudah ada satu flyer Kanal COVID-19 Jadi langsung bisa buka di situ Baik Di kanal COVID-19 ya Ya Untuk Ombudsman Kita punya satu tim khusus untuk merespon itu Mereka yang akan pantau perkembangan waktu per waktu Baik Pak Alam Syah Ini ada juga sejak 31 Maret 2020 Kita sama-sama ketahui bahwa Ada sesuatu yang diterbitkan oleh pemerintah juga Yaitu PP nomor 21 tahun 2020 Apakah Apa menurut Menurut Ombudsman sendiri dalam hal ini Terkait dengan penerapan PSBB yang telah diberlakukan di Jakarta Juga mungkin di daerah-daerah lain Sudah cukup baik kah? Sudah cukup efektif? Atau kalau memang belum kira-kira ada apa kira-kira persoalan yang menjadi persoalan inti sejauh ini? Iya Riza Saya sering bilang bahwa PP tersebut diterbitkan satu tahun lebih ya Tahun 2018 itu sudah diminta undang-undang untuk segera bikin PP Setelah kejadian kita baru bikin PP ya Sudahlah gak apa-apa kan kita Kita memang terbiasa begitu Jadi baru terbit PP nya Tapi sayangnya PP itu pun cuma mengatur tentang PSBB Padahal dia itu mengatur juga harusnya tentang karantina dan lain sebagainya Tapi sudahlah dalam situasi darurat kita sudah punya PP Terus dari PP turun peraturan Menteri Kesehatan tentang pembatasan sosial bersekala besar Diterapkan Dan pada saat itu kami pernah menerbitkan saran Bahwa ada 21 saran kepada Presiden yang kami sampaikan harus segera dilakukan A, B, C, D gitu Sampai itu item Salah satunya adalah tentang pengaturan pengusulan tentang PSBB ini ke Kementerian Kesehatan Sudah keluar peraturan Menterinya Namun demikian saya lihat perkembangan terakhir Kok tiba-tiba ada yang satu provinsi jadi PSBB gitu ya Kami juga jadi evaluasi Kita bayang kalau satu provinsi PSBB masa petani gak boleh ke sawah Siapa yang mau masuk makanan gitu kan Nah padahal PSBB biasanya adalah di daerah-daerah urban Yang memang jadi efisentrum Mungkin cuma 2-3 kota atau kabupaten di provinsi itu Itulah harus yang jadi prioritas Nah bertambah lagi hari ini saya lihat Saya terima bahwa kemarin katanya Gorontalo sudah ditetapkan kota Bukan satu provinsi Saya semakin bingung Jadi mungkin perlu catatan bagi ombudsman Tampaknya PSBB ini kok jadi seperti kebutuhan daerah Untuk apa ya Saya cek jangan-jangan untuk legitimasi bagi-bagi bansos Nah kita menyimpang lagi nih dari tujuan Padahal sebetulnya kan bantuan sosial itu harus diberikan Agar orang bisa stay di rumah Nah oke lah Karena ada kasus Pak Alamsyah Ada kasus yang baru ini terjadi Soal pelabelan baru Terkait dari hand sanitizer yang diberikan oleh Kemenso Selalu kemudian labelnya Di-wrap lagi dengan Dengan Salah satu tokoh publik juga gitu ya Pala daerahnya kalau saya tidak salah Ya dan kita lihat karena ini mau pilkada ya Makanya saya berpikir apa pilkada kita diundurkan aja lah tahun depan gitu Kalau situasi seperti ini Jadinya macam-macam di Lampung Saya lihat sudah ada bansos di beras dikasih label Diubah persis seperti tadi Dikasih label kandidat Jateng ada gitu Wah 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 Saya bilang ini bahaya juga Nah kita juga evaluasi Kenapa sih di beberapa kota seperti Jakarta, Bandung Orang masih berkeliaran gitu ya Setelah kita cek-cek Tampaknya juga nilai bantuan yang masih terlalu kecil Riza 600 ribu Bagi orang yang sedang kehilangan pendapatan Karena dia harus tinggal di rumah Karena dia bukan orang yang bekerja tetap Begitu ya Bukan anggota ombudsman Yang dikerja oleh negara Nah ini dia Dia kan kehilangan mata pencarian Kalau dikasih 600 ribu Maka dia pikir tidak cukup Dia tetap harus keluar rumah untuk mencari Jadi besaran pun jadi concern bagi kami Saya sempat berdiskusi juga Pak Lamsyad dengan Pak Ganjar Ganjar Panowo Kemudian Pak Mahfud MD Dan terakhir kemarin dengan Pak Hilmal Farid Terkait dengan kebijakan Yang diambil oleh pemerintah gitu ya Menarik sekali ketika tadi Pak Lamsyad menyinggung soal Penyerahan bantuan sosial ini Kemudian memakai data-data Yang sebelumnya mungkin di tengah situasi yang normal sebelumnya Sedangkan sekarang ini ada data-data baru Yang harusnya sudah dimasukkan gitu ya Atau di data ulang Ya di update Karena ya seperti yang tadi Pak Lamsyad juga katakan Ada banyak sekali orang-orang yang terdampak Yang sebelumnya mungkin mereka dianggap mampu Bekerja Atau mungkin bekerja harian Terus di PHK Dan sama sekali kehilangan pekerjaan Memang saya rasa bantuan itu mungkin memang dirasa Masih sangat kecil gitu ya Lalu apa sebenarnya yang mungkin bisa diberikan Seperti pencerahan atau masukan lah Saya katakan masukan deh gitu ya Dari Ombudsman Karena kan dana yang diserap ini cukup besar Sebenarnya kalau secara keseluruhan Iya Kalau saya lihat Pertama itu kan kita masih terlalu banyak variasi nih programnya Ada PKH gitu ya Itu program normal yang dipakai untuk menyalurkan bantuan sosial Ada kartu sembako Itu sudah mirip Ada kemudian Mau mengembangkan bantuan langsung tunai Ada kartu prakerja yang kontroversial itu Nah menurut saya Dengan dana Rp110 triliun Saya sudah simulasikan Sebetulnya kita butuh kira-kira Rp130 triliun Nggak terlalu jauh dari Rp110 triliun Tapi ini jadi tidak berarti Kalau dipecah-pecah Sehingga Budget per individunya jadi kecil Saya berpikir dengan anggaran apabila dikasih dengan 1,5 untuk daerah PSBB Rp1.500 triliun Dan kemudian Rp1 juta untuk di daerah non PSBB Kita masih bisa meng-cover kira-kira sampai orang yang punya income 75% di atas garis kemiskinan Dan baru selesai saya dapat datanya kita simulasikan Maka saran kita dari Ombudsman Konsolidasikan semua program ini Dalam satu skema yang lebih sederhana Misalnya BLT Atau katakanlah transfer ke dalam rekening sebagian Satu dalam virtual account yang bisa untuk beli sembako Seperti GoPay Tapi kalau dianggap terlalu canggih Oke lah Dia cash transfer Negara lain juga begitu Jadi bikin cash transfer Sehingga dia bisa beli Misalnya lewat transportasi dering Dan itu tidak akan mematikan mata rantai yang ada Tapi kalau sekarang tiba-tiba kementerian beli sembako segala macam Terjadi kemarin kan Kita habis panen Harga di petani gabah jeblok Tapi harga beras mahal Karena tiba-tiba ada permintaan Jadi menurut saya Konsolidasikan skema-skema yang ada Sederhanakan dia Dan kemudian Besar bantuan per orang itu Naikkan dengan jumlah yang layak minimum Rp1.500.000 Untuk daerah PSBB Dan bisa Rp1.000.000 Untuk daerah yang non-PSBB Kita bisa lebih simple Dan bisa lebih efektif Dan di negara manapun Riza Itu salah sasaran iscaya terjadi Tapi mereka punya self-correction yang cepat Karena kan situasi berubah orang Tiba-tiba dulu tidak ada masalah Sekarang jadi masalah Nah itu harus fleksibel Pemerintah harus cepat mengubah itu Dan dikasih kewenangan penyelenggaran untuk mengubah Ini ada yang menarik Ada yang menarik Ada yang berkomentar juga Dari Anchei Betul di Korea tempat saya tinggal Bantuan dari pemerintah Korea itu Hanya satu program Dan ditransfer ke rekening masing-masing Yes Kira-kira begitu Nah itu kan satu contoh ya Kalau Kanada Lebih Unik Dia kasih transfer Transfernya Semakin berkurang Apabila orang itu Income-nya lebih tinggi Jadi sistem degresif Nah Indonesia nggak mungkin Riza Karena 57% Pekerja kita informal Sehingga kita nggak punya basis data yang lengkap untuk itu Tapi ya Setidak-tidaknya Kalau modelnya flat Ya mirip seperti di Korea Atau tempat lain Nggak ada masalah Jadi jangan terlalu banyak variasi lah Nanti malah Akhirnya mengecilkan Dan tidak efektif Pak Langsyar mungkin nggak ya Ini hanya pikiran saya Yang mungkin Anggap aja pikiran Masyarakat Umum gitu ya Saya sempat membuat Perhitungan-perhitungan Atau analisa kecil-kecilan ya Kalau rata-rata orang Indonesia Makan Atau uang belanja Misalnya 50 ribu 75 ribu Sampai 100 ribu gitu ya Sempat saya membuat Hitung-hitungan kecil Bahwa Kalau 14 hari Diberlakukan Untuk karantina KPSBB Dan lain-lain gitu Dimana orang mungkin Keluar rumah seperlunya Dan lain-lain Itu per rumah tangga Akan membutuhkan Dana sekitar 1 juta 50 ribu Gitu ya Per 14 hari itu Kurang lebih Nah menurut saya Itu baru untuk Dua minggu Dan mereka bisa cukup Membeli bahan makanan Yang bisa dimakan Tiga orang Per hari gitu ya Dengan dua kali makan Nah apakah Sebenarnya memungkinkan Untuk masyarakat-masyarakat Pada umumnya Yang sudah terdata Misalnya di bank-bank daerah Kemudian dipantau Dari data yang sudah ada Jadi mereka bisa menerima Bantuan secara yang Seperti tadi dibilang Itu cash Misalnya gitu Ditransfer Melalui data-data Yang ada di bank-bank daerah Itu masih mungkin Dikaryakan gak Pak Alamsyah Ya bank itu adalah Yang paling Mungkin punya data Kedua BPJS Kesehatan Punya data Betul Begitu banyak kan Orang kesana Jadi kalau soal Akses datanya Tampaknya tidak Terlalu rumit Cuma Menetap Siapa yang Berhak dapat Itu yang selalu Pada batas mana Dan Saya kira Buang dulu Soal Apakah tepat Atau tidak Yang penting Mulai dari yang Paling bawah Nanti limit Batas budget kita Sampai mana Berhenti situ Apa boleh buat Begitu ya Karena ini kan Kompensasi Jadi jangan juga Kita anggap Salah Dan lain sebagainya Memang keterbatasan kita Tapi saya setuju Hitungan saya itu 1.050.000 itu Untuk daerah non-PSBB Untuk daerah PSBB 1.500.000 Riza Jadi sebetulnya Budget masih ada Kalau kita mau Upayakan gitu ya Nah pertanyaan orang Kita kan juga butuh Bantu nanti Yang usaha kecil Nah kalau usaha kecil Dan lain sebagainya Karena itu produktif Silahkanlah bantu Dari Dialokasikan Dari pinjaman Negara Nanti gitu ya Yang government Tapi untuk Yang APBN Murni ini Fokus untuk Bantuan sosial Dan layanan kesehatan Saya yakin bisa Asal menteri-menteri Mau agak Mengalah programnya Dilebur dulu Nah ini yang paling sulit Di Indonesia Riza Oh itu sulit Saya cukup sepakat Karena masing-masing Kementerian Rasanya Sudah punya Program Masing-masing Mungkin Ingin menunjukkan juga Performanya Masing-masing Betul Nah kuncinya disitu Kalau Kesadaran bahwa ini Dilebur Sebetulnya Diam-diam Semua Pejabat juga Sudah sadar Ini perlu Dilebur Disederhanakan Tapi kan Eksistensi Tiap kementerian Ini yang harus Dirijannya Mungkin presiden Atau menko Bisa ngajak Mereka Bicara bareng Gitu ya Kira-kira Apa Apa sebenarnya Yang mungkin Terjadi Pak Alamsyah Kira-kira Kalau misalnya Kita berbicara Adanya Ketidaktepatan Sasaran Atau mungkin Bantuan yang Penyebarannya Juga kita Kita gak Kita gak tahu Gitu ya Sudah tepat atau belum Sebenarnya apa dampak Yang paling Yang paling besar Yang akan mungkin Terjadi gitu Kalau menurut Dari pandangan Ombudsman sendiri Sejauh ini Yang Paling bahaya Kalau dia sering Salah sasaran Dan orang melihat Itu distrust Ke pemerintah Sangat besar Efeknya Dalam situasi Seperti ini Dimana-mana Situasi bencana Itu Yang paling penting Adalah trust Coba kita perhatikan Riza ya Di negara-negara Yang relatif Berhasil Mengatasi Efek buruk Suffer ini Dari dampak ini Adalah Negara-negara Yang bukan Karena dia punya Fasilitas kesehatan Yang baik Tapi negara-negara Yang memiliki Kemampuan Pengendalian sosial Yang baik Seperti New Zealand Vietnam Nah kuncinya Maka pengendalian sosial Bagaimana Supaya pengendalian sosial Ini bisa efektif Ya satu Harus ada trust Kedua Kebijakan yang konsisten Jangan hari ini Bilang stop Besok bilang boleh Gitu Kemudian Yang Yang ketiga Tentunya Adalah leadership Kalau leadership Rasanya Si orang Kalau sudah Sampai level Tertinggi Tertentu Ya pasti punya leadership Persoalannya Dia harus bisa Menunjukkan ke publik Kebijakan saya Konsisten Gak berubah Yang ketiga Jangan lukai Perasaan publik Seperti tadi ya Salah Tidak ada penjelasan Dan lain sebagainya Jepang Waktu kena tsunami Dan bencana itu Sampai reaktor nuklir Mereka pada hancur Bisa selesai Karena orang Trustnya tinggi Terhadap pemerintah Jadi Jangan lukai hati Masyarakat Dengan hal-hal Seperti tadi Baik Pak Alamsyah Lagi Berbicara soal Kanal Yang ada di Ombudsman.go.id Tadi Saya juga Tahu Bahwa Ada layanan aspirasi Dengan pengaduan online Dan pengaduan online Rakyat Atau Lapor Ya Betul Di www.lapor.co.id Ini kan Lembaga pengelola Lapor ini Ada kementerian Pemberdayaan Pemberdayaan Berdaya gunaan Aparatur negara Satur negara Dan reformasi Birokrasi Sebagai pembina Pelayanan publik Sebenarnya Sejauh ini Kalau misalnya Ini dikatakan Sebagai Kanal pengaduan Nasional Apakah orang Mungkin juga Bisa memberikan Atau menyampaikan Aduan mereka Ke kanal ini Terkait dengan Bantuan sosial Atau mungkin Pengaduan Kondisi mereka Ya Saya berpikir Itu memang Fungsinya untuk itu Salah satu gitu ya Supaya bisa dilakukan Dengan cepat Tapi dalam situasi Seperti ini kan Kami juga Nggak bisa menunggu Ketika orang Menanya Kombusman Apa boleh buat Kami harus respon Dengan cepat Sebetulnya kita ada MOU dengan Kemenpan Dan lain sebagainya Kalau ada Dari lapor Tidak di follow up Oleh penyelenggara Biasanya diteruskan Ke ombudsman Baru ombudsman Kita the last resort Dalam hal ini Tapi dalam situasi Bencana ini Dengan mulai Banyak orang Berhubungan sama kita Ya kita pikir Agak repot Kalau kita Mengikuti flow formal Flow normal Jaman Yang lagi normal Maka ya Sudahlah Tanpa mengabaikan Peran dari lapor Juga Terpaksa kami Launching Tadi untuk Membuka Kanal pengaduan Kalau dari lapor Tidak ada follow up Masuk ke ombudsman Juga akan kami Terima juga Kira-kira Tapi kami berharap Ya Gimana Silahkan 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 Sebetulnya Penyelenggara yang Mengelola lapor ini Tetap Walaupun situasi Sedang begini Tetap harus Intens ya Atau sudah ada Guideline untuk Bekerja dari rumah Dan lain sebagainya Mudah-mudahan Bisa membantu Banyak Di masyarakat Kuncinya sederhana Kok masyarakat Di respon dulu Setelah di respon Dalam hitungan waktu Diberitahu perkembangan Sampai mana Dan mereka bisa lebih tenang Itu Pak Alamsya Saya melihat Kalau seandainya sekarang Membuat alternatif Katakanlah Kanal yang lain Juga untuk bisa Merespon dengan lebih cepat Apa ini berarti Sepertinya Lapor Kurang bekerja dengan baik Atau kurang berfungsi Dengan baik Sehingga Harus ada sesuatu yang Mungkin action yang lebih cepat Diambil oleh Ombudsman Atau bagaimana Kami tidak tahu Tidak sempat Analisis ke sana Riza Jadi Yang paling Yang paling penting Setelah banyak sekali Kadang WA saya itu Sehari orang tanya Ini itu Kalau ditanggungan oleh individu Kan berat Kami harus bentuk tim Karena 34 perwakilan Kami di provinsi Segera kami Konekkan Bentuk tim Tujuannya Semata-mata Untuk membackup Supaya masyarakat Bisa lebih cepat Dapat kepastian Tapi kalau kemudian Dari lapor Bisa efektif Ya kami juga senang Beban kami kurang Tapi kan Mungkin saling tunggu Riza Yang penting Dalam 3 bulan ke depan ini Kita all out Dengan pikiran Sama-sama positif Kira-kira begitu Betul Jadi masyarakat Sekarang sudah bisa Mengadu Kalau mengambil kesimpulan sedikit Masyarakat Boleh Mengadukan Apa yang ingin mereka Sampaikan Lewat Ombudsman.go.id Betul ya Ada nomor telepon juga mungkin Atau hotline Yang bisa di Kalau ombudsman Nomornya sama dengan Nomor undang-undang Itu 137 137 Itu call center kita Kalau akun media sosialnya Di ombudsman 137 Gitu ya Kalau gak salah Ya Ada Kalau buka di website Itu jelas sekali Itu nya ada Untuk youtube Ada juga Untuk Apa Media sosialnya itu Ada whatsapp Beberapa kita sering juga Dapat dari whatsapp ini Ada kemudian Dari Apa namanya Twitter Dan lain sebagainya Tapi juga Kita Membuat Satu form Yang orang bisa Segera mengisi Lewat Satu aplikasi google Gitu Kita bikin sederhana Bahkan jenis aduannya Sudah ada pilihan Disitu nanti Riza Kalau misalnya Nama saya tidak terdaftar Tinggal klik disitu ya Nanti kemudian kita cek Kita minta perbaiki Kalau sudah kita kasih tau Sudah terdaftar Silahkan Manfaatkan Gitu ya Kira-kira Ini formulir ini Boleh diisi oleh Siapa saja Dengan persyaratan tertentu Atau bagaimana A nya dengan modal KTP Supaya kita bisa Dapat identitas Alamatnya Dimana Sama Yang diadukan apa Karena kan situasi Darurat begini Tidak perlu terlalu Panjang lebar Apa masalahnya Segera Baik Pak Alamsyah Mungkin ini akan jadi Pertanyaan yang Yang terakhir Yang saya berikan Sebelum saya akan Merespon juga Ada banyak sekali Ini pertanyaan-pertanyaan Yang masuk Di kolom Komentar gitu ya Yang saya belum bisa Respon Karena memang Belum saya buka Sesinya Konsistensi kebijakan Kalau kita bicara Tentang konsistensi kebijakan Koordinasi kementerian Kemudian pemerintah daerah Penanganan COVID Ini memang Harus kita akui Belum terlalu solid Artinya masih banyak Perbedaan disana-sini Itu bisa dilihat Secara gamblang Oleh masyarakat Apa problem utama Sehingga hal tersebut Bisa terjadi Kalau menurut Pandangan Ombudsman Saya lihat Sementara ya Saya belum Konfirmasi ulang Kita sempat bahas Ini diskusikan Tampaknya bermula Juga dari Peran Kalau kita Tetapkan peran Terutama yang Koordinasi paling rumit Ini terjadi Menyangkut Bansos ini terakhir Kalau alat kesehatan Dan lain sebagainya Kemarin masih bisa teratasi Itu memang Karena langkah saja Bukan sulit Mendistribusikan Nah sekarang Kalau Bansos ini Seringkali Bingung daerah Saya mau alokasikan Ternyata itu Sudah dapat PKH Nah ini menunjukkan Bahwa Sebetulnya Diterapkan satu prinsip Semua di cover pusat dulu Nanti yang residunya Atau yang on top Dari itu Yang mau lebih Dari Yang sudah di cover pusat Silahkan daerah Nah itu kan Tinggal komunikasi Nah sekarang ini Seperti bersaing Dan ini membuat Lelah sendiri Saya mau masuk ke sana Takut salah Overlap Yang sini mau turun Juga belum turun-turun Begitu kan Nah itu yang Yang menurut saya Di dalam gugus-gugus tugas Di daerah kan Sudah ada semua ya Dan tinggal koordinasi Di situ Tapi prinsipnya Harus sama Di cover dulu oleh pusat Sisanya Yang kurang itu Di cover oleh daerah Jadi Perselisihan itu Bisa Agak berkurang Tidak perlu lah Bupati Sampai marah-marah Di medsos Dan lain sebagainya Betul Dalam situasi Kayak gini kan Membuat orang Juga makin hopeless Kita harus sama-sama Tunjukkan bahwa Kita lelah Kita sulit Berkoordinasi Tapi kita Mau bisa Itu yang harus Ditunjukkan oleh Para pemimpin Jangan berkelahi Di depan publik Nanti Membuat imunitas Kita turun Kita kira begitu Oke Pak Lansia ini Saya akan mulai membuka Sedikit sesi Tanya jawab Ada beberapa pertanyaan yang masuk Ini dari Fabiola Ada yang bertanya Bagaimana nasib Para lansia Yang mungkin Tidak terlalu paham Dengan hal ini Dan mereka Tidak punya akses Untuk membuka Katakanlah website Dari handphone Atau Dan lain-lain Bagaimana kira-kira Apa yang bisa dilakukan Oleh keluarga terdekat Yang mungkin mengetahui hal ini Kalau Ada lansia Dia memang Sudah kelompok Yang diafirmasi Maka segera Berkoordinasi Dengan pihak terkait Kalau keluarga Bisa kontak Ke Dinsosnya Di sini ada lansia Butuh perlakuan khusus Segera saja Ke dinas Masing-masing Atau kalau Ada sesuatu yang memang Juga dirasa Agak sulit Untuk ke dinasnya Silahkan laporkan juga Ke ombudsman Nanti kami akan kontakkan Ke dinas gitu Riza Karena kan Namanya lansia itu Harus dipantau ya Supaya Jangan sampai Kemudian Dipaksa untuk mengikuti Dengan ritme yang normal Gak mungkin Betul Betul Saya cek lagi Pertanyaannya masuk Mohon tunggu sebentar Ya Ada yang bertanya lagi Ombudsman ini Apakah hanya ada di pusat Atau ada di daerah juga Pak Ya Ini dari Rahmat Baik kalau Ya Rahmat Ombudsman itu Ada di pusat Pasti namanya Ombudsman Republik Indonesia Dan kita sudah punya 34 kantor perwakilan Di semua provinsi Jadi levelnya Di kota provinsi Ada kantor perwakilan Dia Bekerja untuk Mengawasi Di satu provinsi itu Dan Itu Alamat Dan lain sebagainya Bisa dilihat Nanti juga di website Ombudsman Silahkan dibuka Semua perwakilan kita Ada alamat Di sana berikut Nomor telepon yang bisa dihubungi Baik Ini ada lagi dari Petit Petit BID Ini Kayaknya maksudnya Mau berbicara tentang Bagaimana Yang dibagikan Ke Rakyat yang betul-betul Membutuhkan bantuan Itu untuk Mengontrol RT-RT Dan pihak-pihak Yang seperti itu Bagaimana caranya Karena RT-nya Malah membagikan Ke sanak saudara Yang terdekat Jadi bukan Dibagikan yang betul-betul Membutuhkan Katanya begitu Ini dari Petit BID Iya Memang Macem-macem Ada RT yang kesel Karena Data yang warganya dapat Hanya sedikit Padahal dia merasa Di sana banyak yang susah Ada yang RT-nya Sama RW-nya Dianggap tidak adil Karena lebih banyak Ke sanak saudaranya Dalam situasi ini Untuk itulah Makanya Pembusu Mengusulkan Jangan bantuan Sifatnya fisik Karena itu bisa Sangat bergantung Pada hal-hal Seperti itu Tapi kalau dia Bantuan itu Langsung terkening Rasa-rasanya Konflik of interest itu Bisa diatasi Dan tentunya Pasti ada kekeliruan Tapi bisa cepat Kita perbaiki juga Dengan sistem Pengaduan yang baik Saya Bisa memahami Mungkin Dan beberapa Kami menemukan Makanya kemudian Kita minta Diperbaiki Data Ada yang Kasian juga RW-nya sudah Mendata dengan baik Tapi Setelah dapat 20-an Yang dapat Cuma 2 Di sini Dia juga Kecewa Akhirnya Kita minta Diverifikasi ulang Dan bisa dapat Tidak 20 Ada berapa belas Yang memang layak Betul Tapi ya Itu tadi Yang Riza bilang Bahwa Data yang ada Memang data Di zaman normal Bukan data Di zaman seperti ini Sehingga wajar Memang terjadi Simpangan-simpangan Yang besar Tadi saya maksudkan Juga Mungkin dalam arti Apakah mungkin Kebijakan yang seperti itu Misalnya Pola Pola perbaikan Kebijakan yang sekarang Ada ini Dengan respon yang sangat cepat Untuk mengalihkan Misalnya membuat Sistem yang baru Pertransferan dana Secara langsung Kan itu juga sudah ada tuh Kalau gak salah Pak Alam Sudah pernah ada Program seperti itu Iya Dan kita sudah ada Ada beberapa yang ditransfer langsung Oleh pemerintah Katanya Program itu Sangat Sangat berpengalaman Pemerintah Indonesia Sangat berpengalaman Untuk melakukan itu Jadi kalau dia bisa Dibikin lebih compact Lebih sederhana Saya yakin Bisa lebih efektif Dan bisa lebih cepat Tinggal bagaimana Kita mengawasi Betul Oke Ada lagi Oh ada ini yang pertanyaannya Dari Syafra Apakah permasalahan Kasus seperti yang terjadi Di RT ini Boleh diadukan Ke ombudsman Boleh Jadi yang begitu Boleh diadukan Sehingga kita kemudian Bisa minta nanti Penyelenggara Untuk cek Verifikasi ulang Jangan takut Kalau anda Khawatir nama Nama disebut Maka bisa namanya Kita rahasiakan Kadang-kadang ada yang Minta begitu Kemarin beberapa Minta namanya Tidak disebut Baik Pak Alamsya ini ada lagi Dari Elia Elia Lambok Kak Reza dan Ombudsman Maksudnya Pak Alamsya Saya mau tanya Apakah mendapatkan Pembagian bansos Sesuai alamat KTP Sedangkan Sudah tidak lagi Tinggal di alamat KTP tersebut Ya ini memang Banyak terjadi sih Ada tanggapan Pak Alamsya Ya itu yang kita Sebut bahwa Kalau Dia Ada di Jakarta Terutama orang Yang pendatang ya KTP-nya ada di Kampung Halaman Misalnya Atau bahkan mungkin Di dalam Jakarta juga Tapi pindah tempat KTP masih di Tempat yang awal Maka itulah gunanya Verifikasi ke RW ya Untuk menunjukkan Sehingga kalau Dia sudah dapat Bantuan di situ Dia tidak lagi Dapat bantuan Di tempat lain Gitu ya Jadi bukan Berbasiskan KTP Tapi itu Kalau dia Menggunakan rekening Bisa selesai Riza Gak mungkin transfer Dua kali dalam Satu rekening Betul Kenapa kita butuh Keterangan dari RT-RW Data Untuk menghindari Hal seperti tadi Karena kita sadari Banyak warga kita Yang Belum tentu Tinggal Sebagaimana Alamat Di dalam KTP-nya Kemarin Saya mungkin Ini hanya cerita Sedikit aja Pak Alam Saya Bekerja sama Dengan waktu itu Dengan MD Pictures Semua produksi Yang saya kerja sama Ini sebenarnya Menjadi satu Model yang saya rasa Cukup praktis Yang akhirnya kita Temukan sama-sama Ketika menyalurkan bantuan Ketika menyalurkan bantuan Khusus kru yang berada Di Jakarta Boleh mengambil Bantuan logistik Ke kantor Kita menyediakan tempat Dan jamnya diurut Supaya tidak ada penumpukan Berlebih Tapi Ternyata ada Kru-kru Sebagian pekerja film Yang sudah pulang kampung Sebelum mungkin Diberlakuan larangan Atau mungkin tinggal Karena kami syuting di Jogja Tinggalnya memang di Jogja Nah itu Kemudian kami data Satu persatu Nomor rekening Masing-masing Sehingga mereka bisa mendapatkan Dana tunai juga Dari nominal yang Mungkin Kami belanjakan Untuk nilai Sembako tersebut Gitu Betul Itu dilakukan Jadi dia mendapatkan Dan rasanya memang cukup efektif Ya Saya kira bisa ditiru ya Dan itulah yang kita Sarankan tadi Untuk segera disederhanakan Saya berharap Dalam dua minggu ke depan Segera bisa beres lah ya Ini masalah ini Kalau enggak Saya khawatir Kita lelah Sama-sama Akhirnya Sama-sama Saling tidak percaya Dan itu rugi sekali Kita rugi bersama Ya Kemarin saya sempat Menanyakan ke Pak Hilmar Saya ingin berbincang-bincang Juga dengan Pak Mas Menteri Nadiem Makarin Sebenarnya Tapi Responnya Responnya masih Masih agak Mungkin lagi sibuk Gitu ya Atau saya belum tahu Mungkin lagi banyak yang diurus Karena saya mendapatkan Banyak sekali pertanyaan Dan ini juga diwakili oleh Salah satu penanya Pak Alamsyah Tentang bagaimana Nasib kami Yang Kuliah Di Jakarta Lalu Tidak bisa pulang kampung Sementara orang tua Di daerah Sudah mulai mengeluh Untuk tidak bisa membiayai Nah ini Nasibnya gimana Sementara kos-kosan Harus bayar Kemudian mereka Ya Harus tetap Melaksanakan kuliah Walaupun mungkin dari rumah Dan lain-lain Itu bagaimana Apa yang bisa dilakukan oleh Mahasiswa-mahasiswa Yang mungkin sekarang Terhimpit Dalam kondisi ini Ada dua skema Kalau untuk yang Memang Orang yang patut Mendapatkan beasiswa Ya dapat beasiswa Tapi kalau yang Terdampak Karena situasi Covid ya Bukan karena Bukan karena Memang betul-betul Tidak mampu Dan dia tidak boleh Pulang Tidak boleh mudik Dan harus stay Rasa saya sih Dengan Skema-skema yang ada Juga bisa Diberikan bantuan Transfer Tapi memang Dia adalah Di luar Target yang pertama Tadi Jadi yang kayak gitu Adalah yang spesifik Itu skema-skema yang spesifik Yang menteri-menteri Terkait harus bisa Karena seperti tadi ya Misalnya saya tidak bisa pulang Orang tua sudah tidak mampu Mengirim Kalau itu kan dia Problemnya bukan karena Covid Karena dia memang Ada dalam situasi Tidak mampu ya Skema khusus Harus dikeluarkan oleh Mas Menteri Betul Maksud saya Mahasiswa ini Pengaduannya adalah Karena kondisi Covid ini Orang tua yang tadinya Biasa masih bisa bekerja Berkirim Di kampung Mengirimkan uang Terus sekarang Di tengah kondisi Covid ini Menjadi gak mampu Kemampuannya Sudah semakin Mereka bisa kembangkan Mahasiswa-mahasiswa ini Pak Alam Syah Nah kak Kalau yang begitu Silahkan juga Bisa ya Kita akan minta Misalnya apakah mereka Boleh diminta Kelonggaran Untuk membayar uang Kuliahnya Mundur Selalu ada opsi Riza biasanya Kalau untuk Covid ini Mundur 6 bulan Mundur Setahun Itu bisa dibicarakan Seperti halnya juga Kami sering dapat Pertanyaan dari Ojol Dan lain sebagainya Kata Pak Presiden Bisa setahun Kok ini gak bisa Akhirnya bisa 6 bulan Begitu ya Itu yang Yang harus diselesaikan One by one Juga Jadi mereka Boleh Boleh memberikan Pengaduan juga Dan mungkin Mudah-mudahan Ini yang saya harapkan Dari diskusi saya Mungkin nantinya Kalau saya juga Menanyakan gitu Artinya Sistem Sistem sekolah Anak-anak sekarang ini Kan Memang berubah ya Pak Alam Syah Lalu kebijakan-kebijakan Konkret yang seperti apa Yang sudah diambil Itu nanti mungkin Akan jadi Pertimbangan Untuk saya Menanyakan hal tersebut Makanya saya Perlu menyampaikan Hal ini juga Mungkin ke Pak Alam Syah dulu Saya sampaikan Karena pertanyaannya masuk Nanti mungkin Bisa sampaikan Ke Mas Menteri juga Dia punya Skema-skema apa Gitu ya Kalau bisa Konek Mudah-mudahan Dia bisa dikonek Ya Baik Mungkin itu aja Saya rasa terima kasih Pak Alam Syah Waktunya Terima kasih banyak Sama-sama Saya juga terima kasih Kesempatan Yang baik Bisa ketemu Dengan banyak orang Disini Dan menyampaikan Kanal pengaduan kita Riza Tetap semangat semuanya Terima kasih dari Ombudsman Terima kasih sekali lagi Pak Alam Syah Untuk waktunya Dan kesediaannya Untuk saya ajak Ngobrol-ngobrol Obrolan kejuang Corona Terima kasih itu tadi Obrolan saya dengan Pak Alam Syah Semoga bermanfaat Pak Alam Syah Saya mohon izin Untuk remove ya Ya Silahkan Riza Terima kasih Pak Selamat sore Terima kasih Sama-sama sore Terima kasih Terima kasih